Kita menyikapi keharusan adanya harus tes PCR untuk naik pesawat terbang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar harga tes COVID baik antigen maupun PCR ditetapkan semurah mungkin. Menurutnya COVID-19 belum usai sehingga keberadaan tes COVID masih dibutuhkan. Ditemui usai pelantikan pengurus PWI Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar tes COVID-19 baik antigen maupun PCR ditetapkan semurah mungkin. Menurutnya jika bepergian diperbolehkan tanpa tes baik antigen maupun PCR, Indonesia akan terlalu gegabah karena COVID-19 belum usai dan baru surut. Ridwan Kamil pun berharap penetapan keharusan tes COVID-19 dalam bepergian baik menggunakan pesawat maupun moda transportasi lainnya jangan terlalu lama karena tidak semua orang bepergian untuk berwisata. Tapi ada juga yang untuk bekerja ataupun keperluan keluarga. Harga harus semurah-murahnya tapi pengamanan harus aman-aman. Sebenarnya kalau tanpa testing baik antigen maupun PCR di barat, kita terlalu gegabah juga karena kita belum usai COVID-19 baru surut belum usai. Sehingga saya mendukung harga tes itu semurah-murahnya. Kalau Pak Jokowi mengarahkan di bawah 300 ribu tentu itu akan meringankan. Kalau bisa juga lebih murah lagi. Sebelumnya pemerintah pusat menetapkan keharusan tes antigen untuk perjalanan menggunakan moda transportasi darat dan laut serta PCR untuk transportasi udara. Keharusan tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra bahkan muncul petisi penghapusan tes PCR untuk penumpang pesawat. Presiden Jokowi pun menyatakan akan menurunkan harga tes PCR menjadi maksimal 300 ribu rupiah. Budi Hartati, Bandung TV